oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik di kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah intro baru lagi yang intronya seperti di menit sebelumnya yang kalian saksikan ya Nah untuk bahan-bahannya nanti kalian bisa download di link deskripsi dan untuk passwordnya nanti kalian kalau tonton aja video ini sampai habis nanti di sela-sela video akan ada passwordnya untuk mengekstrak bahannya yang ada di link deskripsi itu Oke langsung saja kita buat intronya di sini kita full memakai kino master ya ya tidak menggunakan bantuan aplikasi pihak ketika Oke disini kita memakai aspek rasio 16.9 nah untuk langkah yang pertama kita mempilih media kita membuat latar belakang hitam dengan durasi ya kita set 10 detik aja kita set 10 detik kemudian setelah kita membuat layer 1 kita pilih lapisan kemudian kita pilih media balik lagi aja dulu deh kita membuat teks terlebih dahulu aja kita akan membuat sebuah teks Oke masius tutorial Oke kita besarkan kita pilih lindenhill untuk fontnya ini kalian bisa pilih terserah Oke saya atur segini Nah untuk teksnya ini kita animasikan kita animasi animasikan Nah untuk menganimasikannya kita pilih video video audio untuk sebagai tanda untuk animasinya nah untuk animasinya ini kan tergantung dengan back soundnya ini untuk untuk intro ini nah ini kurang panjang ya kita panjangkan sesuai dengan audionya kita dengarkan kita agak keraskan suaranya karena untuk animasi intronya ini untuk animasi intronya ini harus serasi dengan audionya untuk audionya ini nggak kerekam ya di perekaman layar soalnya ini menggunakan PC ya jadi saya akan mempaskan dengan suaranya kita akan yang bercepat ya nanti kalian bisa langsung edit aja nanti kalian bisa dengar suaranya lewat HPnya masing-masing di sini 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 k di sini di sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke nah seperti ini ya oke sebelum buat kita habis lebih dahulu disini kita akan membuat sebuah latar lebih dahulu kemudian kita baru mengimport yang hasil eksportan tadi oke kita coba buat segini ya oke hasilnya seperti ini ya jadi kita membuat sebuah layar hitam kemudian baru kita import yang project pertama tadi untuk bagi layarnya kita bisa fullscreen kan dan selanjutnya kita import backgroundnya guys background akan mereplace mereplace dari ponnya itu kemudian untuk background ini kita ubah menyampulnya atau blending blendnya itu menjadi memperterang kalau bahasalah ya menjadi menggelapkan bukan memperterang ya kalau memperterang nanti masih di bawahnya di bawahnya text nanti kalian pilih menggelapkan disini untuk backgroundnya sendiri kurang realistik ya kurang kurang wow gitu nah kita disini akan menganimasikan backgroundnya juga oke kita akan menganimasikannya kita akan berkecil lagi backgroundnya nah seperti itu jadi scale nya kita kecilin ya nanti juga backgroundnya itu memberikan animasi ya nah seperti itu kurang lebih kemudian langkah selanjutnya disini kita export project yang kedua ini kita agak majukan oke mantul ya dan langkah selanjutnya kita masuk ke project yang ketiga disini kita export terlebih dahulu kita tunggu prosesnya oke sudah selesai dan sekarang kita masuk ke project yang ketiga ini project terakhir untuk membuat intro ini ya yang pertama yang pertama disini kita mengimport background berupa video untuk bahannya itu sendiri nah disini terlihat background video seperti ini ya sesuai dengan link yang di deskripsi kemudian kalian pilih media kemudian kalian pilih hasil ekspor tadi project yang kedua nah seperti ini kemudian untuk blending moodnya ini kita ganti agar yang hitam ini tidak kelihatan guys ya kita ganti menjadi layer nah seperti itu kemudian disini untuk background yang diatasnya layer diatas kita potong kita samakan dengan yang di bawah biar mantul gitu ya oke kita coba play nah disini kan terlihat kotak nah kita bagi layar kemudian kita fullscreen kan oke kurang lebih hasilnya nanti seperti ini guys ya oke dan untuk pelengkap terakhir disini kita akan mengasih ya mengasih kok memberi bahasa agak gimana dimaklum ya ini juga belajar oke disini kita akan mengasih ya memberikan ya kita akan memberikan sebuah partikel partikel ini ya bisa menambah suasananya agar terlebih agar lebih keren lagi kita pilih media kita pilih layar kita tambahkan partikel nah partikel ini untuk bagi layarnya kita fullscreen kan kemudian untuk partikelnya disini blending moodnya kita ubah menjadi layar guys ya atau screen ya kalau bahasa inggris oke seperti ini nah partikelnya nanti kurang lebih ya sebenarnya ada kayak percikan percikan partikel mantul kita agak majukan dikit biar sama semuanya kemudian bumbu terakhir ya ini baru bumbu terakhir ini kita tambahkan sebuah light sebuah cahaya yang lewat oke kita kita nah nanti disini untuk mulai cahayanya kita import terlebih dahulu cahayanya kita pilih media kemudian kita pilih bahannya intro kemudian kita pilih ini iya cahaya lewat kemudian disini kita perbesar dan ubah blending moodnya itu menjadi menyampur kemudian kita pilih layar mungkin kita coba play dulu oke nantun untuk lagnya itu sendiri agak kurang kebawah kita tinggal geser seperti ini kita coba play kurang ke atas ya seperti ini ya kita coba play mantul ya nah kurang lebih seperti itu ya nanti hasilnya dari intro ini guys oke nah biar lebih mantul lagi kita tambahkan lapisan lagi kita pilih media kita pilih latar belakang solid nah untuk warna solidnya ini kita bagi fullscreen bagi layar fullscreen kemudian warna solid kita ganti warnanya menjadi ungu ya sesuai dengan kebanyakan warna yang ada di intro itu ungu ya ungu oke kita centang kemudian kita turunkan opacity opacity nya kok menyampur lagi kita turunkan opacity nya sekitar opacity nya sekitar 4% 5% sekitar 5% ya untuk opacity nya kalian atur sesuai dengan selera kalian oke hasilnya nanti seperti ini mantul ya oke seperti itu untuk tutorial hari ini semoga video ini bermanfaat jika kalian suka video ini kalian bisa like dan jika tidak kalian bisa dislike video ini dan jangan lupa untuk subscribe terus masyus tutorial dan nantikan video-video terbagus lagi oke wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih Bye